Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Hai everyone Hujan deras yang disertai dengan angin kencang melanda ibu kota Jakarta pada malam tadi 12 Januari Akibatnya, sebuah pohon di jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawi, Jakarta Timur, Tumbang Pohon dengan diameter 60 cm dan memiliki tinggi 8 meter Tumbang menimpa sebuah motor dan mobil yang sedang parkir di bawahnya Kedua kendaraan tidak mengalami rusak berat karena hanya tertimpa dahan pohon Tidak ada warga terpatar dalam peristiwa ini Petugas PPSU yang tiba di lokasi langsung membersihkan dan mengevakuasi pohon yang tumbang Tak hanya itu, hujan disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon tumbang di jalan Banyuwangi RW 5, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat Kejadian tersebut menghalangi arus lalu lintar Kasih jalur hijau pertamanan dan hutan kota Jakus Mengatakan pohon tumbang akibat dari batang pohon yang tidak dapat menahan terpaan angin Akibatnya, aktivitas warga pun menjadi terganggu Karena adanya pohon yang menghalangi jalan Menurut BMKG, potensi cuaca ekstrim hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat Selama sepekan sejak tanggal 9 hingga 15 Januari 2021 sudah diumumkan BPBD sebelumnya Hujan dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dengan status waspada di sejumlah wilayah ibu kota Nah, itulah tadi kejadian angin kencang yang terjadi di Jakarta baru-baru ini Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya Jangan lupa berkomentar di bawah ya